Udah lama Beralih ke sorotan lain saudara Salah satu universitas di Indonesia yakni Universitas Terbuka telah menyelenggarakan acara wisuda pada hari minggu kemarin Acara wisuda ini dilaksanakan guna mewujudkan generasi muda inovatif berkarakter dan berintegritas Universitas Terbuka Jakarta telah menggelar acara wisuda dan berhasil meluluskan 3064 wisudawan Wisuda yang diselenggarakan di UTCS Pondok Cabai Tangerang Selatan ini bertujuan untuk mewujudkan generasi muda berkarakter dan berintegritas Karena sejauh dia mengikuti semua norma-norma yang ditetapkan oleh UTE saya kira kuliah di UTE sangat menyenangkan dan happy Di depan saya yakin pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan perguruan tinggi yang akan hidup di masa depan adalah perguruan tinggi yang disupport dengan basis teknologi dan UTE sudah siap untuk melangkah ke sana UTE yang saat ini telah terakreditasi A atau unggul meyakini pendidikan moral sebagai kunci masa depan bebas kekerasan mental dan seksual akan memberikan manfaat bagi seluruh wisudawan dalam peningkatan karya mereka di masa mendatang Selama saya berkuliah di UTE saya merasakan bahwa walaupun berkuliah secara daring itu secara kualitas juga sama karena setiap mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas mingguan terus juga ada tugas tiga minggu dengan bobot yang lebih besar terus juga ada kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara daring dengan dosen jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih sulit ada diskusinya juga dengan dosen selain itu juga diurusat terbuka memberikan fleksibilitas bagi saya saya sambil bisa juga untuk bekerja dan mengurus keluarga Dengan segala kefleksibilitasan yang diberikan para mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih luas lagi untuk menyelesaikan kuliah tanpa harus mengganggu pekerjaannya Melalui e-learning mahasiswa mampu menambah wawasan dan kesempatan untuk menggunakan sistem pebelajaran yang modern serta dibutuhkan di masa yang akan datang Diharapkan kedepannya perguruan tinggi negeri ini dapat terus menjadi contoh sistem pendidikan di Indonesia Tim Liputan, Kompas TV Wakil Menteri Pertanian Sudar Yono mengusulkan Perumbulog dan PT Pupuk Indonesia berali bendera dari semua di bawah kementerian BUMN menjadi di bawah kementerian pertanian Pertimbangannya adalah mempermudah koordinasi untuk akselerasi pembangunan pertanian Apakah usul ini mampu menyelesaikan permasalahan pertanian dan pangan di Indonesia Sesaat lagi di Kopas Bisnis Usai Jodoh Terima kasih Terima kasih telah menonton!